Halo selamat pagi Sekarang jam Setengah lima pagi Hari ini Kita mau Bikin video skate Sama skate dialog Udah dijemput nih Let's go kita hari ini Pagi-pagi kita skate Setengah lima pagi men Totalitas Aduh Dewi yang berapa lo? Getidur udah lebahin lama Ini yang gak tidur dia Dia party dia Welcome back to Killahammer channel This is my new channel Salah bos Oh salah Kita mau ambil spot ini Dewi ternyata ada yang punya owner Hari ini kita mau Shooting Ini kontennya skate dialog Yang judulnya Memories Kebetulan Arby lagi ada di Jakarta Jadi Gue culik dulu Sekalian gue mau collab sama Kontennya dia Jadi sekarang kita lagi ada Penawaran randeler mobil Oh iya Ini salah satu yang punya lapak juga Bapak Timotius Dia biasa jual bajaj Ya foto dulu terus tanya aja Mendingan sama orang Arti lagi dia Biasanya jual minyak sayur Eh kayaknya disono deh tuh Gimana sih? Gak jelas tuh Gue gamparin loh bedua Gimana sih Tia? Situasi sekarang membuat banyak bisnis Jadi ngapa nih kita nih? Jadi ini Sekarang lagi cek lokasi Karena ada beberapa lokasi yang oke Katanya di daerah BSD Tapi gue masih gak tau dimana lokasinya Ini First Strike Eclipse Ini ada apa nih? Kamis Kamis First Strike Eclipse Mau ngambil ini dulu Mau ngambil take Pertama ya ini ya Cruising aja Di BSD ini BSD Biarkan aja jalan jauh sedikit gitu Sampai tiang itu Maksudnya Ada Dion Sekali lagi deh Sekali lagi deh disini juga bebas mau apa mau nyari satu trik lagi disini beda trik yaudah boleh deh gila sport jarang main dihajar sport kita di kick out berada terus sekarang kita mau ngopi dulu kan masih pagi nih masih jam atau jam 6 kayaknya iya masih jam penaman kabut ngopi nyantai dulu tenang dulu bentar baru kita lanjut ke sport selanjutnya handal bisa semuanya diambil ya udah handal pertama lagi jadi handal yang pertama udah handal pertama sumau itu namanya ini namanya bokap sama nyokap jadi satu oh disingkat? iya jadi satu sumau itu? sumau iya kayak dia dia itu ngasih nama esli esli itu nama anaknya dia disingkatan dari nama orang tua gua iya namanya nyokap sama bokap ya? iya iya sama disingkat esli itu nama bokap gua gua kan chinese nama bokap gua a nya itu akyang oh akyang es nya itu sama li nya itu akyang sama lili jadi di inggrisin esli kalau anak gua semua namanya distorsi keren juga sih jadinya esli esli akyang sama lili nah kalo lu gimana bang mosky? french brand yaa paket dia lagi dijemur adanya dianduk anjing kerupuk kerupuk betel anjing rengginang keren gitu ya kering gitu ya kering rengginang kering rengginang ini namanya esli kan keren sumau ya kan masih oke ranz ray ranz ray ranz ray sorry goy sorry goy eh gila nama gua akyo nama gua akyo yang anak jahat timur eh booy nama gua bagus bagus booy dikasih sama orang tua gue booy lu gak boleh gini bego booy nama gua bang Tius ini dia main band juga dan loko nih bang Tius nih ini band bandnya gua bosnya gua bosnya dia aku udah bang udah lu gak udah kesel gitu dong itu udaranya lagi cakep gue jadi makan aja udah enak tidur kita kemana bang dari sini dua daerah sini namanya daerah nganjung itu kalo ngajak ngomongnya jadi secara serius arti gak jelas dia men gimana bang Tius ya puji Tuhan men masih ada kerjaan panggung online doang panggung online sama halnya untungnya ada kerjaan-kerjaan bikin-bikin musik juga jadi ya tapi ben bikin loko aja pak ada gua band ada dua so what namanya so what iya itu alirannya apa? alternatif rock american rock lah kemarin gua denger tuh yang skate dialog tuh bikin ondre vokalisnya siapa ya? tapi lu sendiri yang bikin tuh musiknya gue dia yang bikin liriknya lu bisa main musik gak sih? lu bisa kan main drum kan? ketika tapi gua tuh cuman kayak ifan aja terus kok lu bisa jadi ngedit gitu kayak bikin-bikin jadi aransemen yang lain-lain kan belajar sekolah di sekolah belajar komposisi terus kalo rekam produksi rekaman gua belajar dari temen kira-kira waktu itu kan bikin album gua ngeliat-liat oh gini tuh caranya terus gua akhirnya album kedua gua bikin studio tuh album kedua SNWCO tuh bikinnya tempat gua semua terus kebetulan gua yang jadi yang jadi chief engineernya gua yang mantauin oh ini ngedit record juga ngedit ringin juga itu lu yang lu yang produksiin tuh lu luar musiknya semua tuh gua sama anak-anak sih tapi maksudnya lebih banyak eh ntar kayaknya ini begini deh abis ini dia cocoknya ini begini gitu kayak gini-gitu berarti kalo di UPH cuman drum aja drum gua belajar drum belajar piano belajar musik aransemen belajar komposisi tadi berarti gak berarti sekolah kuliah drum itu bukan cuman main drum aja iya kuliah musik lah lu jago banget main drum gua aja gak gua ngelask cuman di Yamaha doang 6 bulan burunya makan depan gua makan es krim belajarnya teh 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 terus men gila malas banget baca partitur gitu tapi bener ku sebenernya kalo lu belajar di Yamaha kalo lu belajar di Yamaha tuh itu semua tempat paling bener aku tau loh kenapa? Yamaha tuh emang menurut gua yang paling punya standar belajar mengajar paling baik di dunia tapi gurunya gitu lah karena males gua baru datang lagi-lagi yang kemarin dia makan es krim nontonnya sleep note kalo lu waktu itu sekolah musik gimana? gua sekolah musik di Banten gua oh di Banten ga sekalian sama anti bacok ya anjing dengerin anjing aku serius nih eh kan gua sekolah mana aja men yang gua manajering kan nih ini abangnya nih ini abangnya nih iya deh abangnya abangnya juga bang bang Dion bang Dion bang Dion sekarang gimana berarti bang Dion adeknya entius iya betul bang Dion kan sika dialog doang sika dialog sika dialog jadi business manager business manager business manager jadi ngurusin ini halannya ya gua bikin vlog makanan namanya di kenyangin hmm di youtube gimana tuh? ya jalan-jalan nyari kayak spot-spot legend gitu makanan-makanan legend tapi yang lu undang-undang? engga gua ga undang gua datengin tempatnya lu datengin? gua sama basisnya sen lo gua berdua ini Gilbert Gilbert? iya gua penangin ketemu tuh bang Gilbert gua kan ngumpet makanan media tuh kangen topraknya nih gerobaknya mana bang? kan tadi gua udah bilang di awal gua manajernya oh iya dia ga ada duit bintangnya ke gua atur atur aja nyanyi nih tadi nih kita makannya siapa yang bayar? Dion eh nanya bang Dion kenapa kau bisa bikin sikit dialog? awal mulanya tuh kalo awal mulanya gua ga tau karena gua mereka udah berjalan dan gua mereka gua bantuin lah gitu untuk urusin businessnya gitu awal mulanya tuh awal mulanya tuh dia tau karena tau mereka awal mulanya tuh awal mulanya nih ya gua aja gua yang jawab gua yang jawab iya 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 awal mulanya itu supaya gua percayain banget cuman gua awal mulanya gara-gara gua sering live instagram sama bolot ya kan tapi dia masih di bali lagi ngobrol-ngobrol seru ngobrolin sikit terus gua bilang ngobrol nih keren nih gua bilang kalo misalnya obrolan kita nih direkam jadi podcast gua bilang nah sampe satu momen dia gembel di bali baliklah dia ke Jakarta yuk tolong yuk gua ga punya duit katanya gua bilang udah 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 lu ga ada kerjaan udah kita bikin podcast nah terus tiba-tiba mikirin deh tuh namanya macam-macam deh ada pertama gua inget banget tuh namanya gua bilang batong apaan tuh batong kata bolot bacot tongkrongan gue bilang kita waktu itu mau bahas bacotan-bacotan tongkrongan terus gosip-gosip sama skenanya skateboard kata bolot enggak ah enggak ah cari 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 tiba-tiba bolot mau pulang tuh gue inget banget tuh depan pager rumah gue apaan lo tuh ya gue bilang yang pokoknya yang ini yang masih berkaitan sama tentang berbicara terus gue bilang ini aja apa lo bicara skate eh enggak enggak kata bolot gue inget banget nih oh dialog-dialog katanya oh iya skate dialog udah fix ya langsung tos udah dari situ lo teh keci sih namanya sih keci sih tapi itu lo udah masukin kayak Spotify itu enggak sih? lebih ke podcast atau enggak? enggak gue enggak ada kesitu emm lo ngeliat gue enggak ada kesitu emm berarti ya? taruh gue miskin hahaha msd itu emang kita enggak punya nominal apa yang ada kita jadiin aja iya tapi sebelum itu Dion manajernya Saint Loco iya lah dulu udah 2010 gue berhenti udah habis itu udah enggak lagi gue 8 tahun di Saint Loco main udah lama lo dari awal Saint Loco pertama kali pertama Saint Loco terus gue manajerin sampe 2010 habis itu gue berhenti udah lu keluar? gue keluar manajerin Benetius real kenapa lo keluar? gara-gara Tis keluar kan Tis keluar gue keluar karena kegerasan gembar lo? enggak dia nyol-nyol gue lu masih brother gue kan ngertanya kenapa ya? lu keluar aja dari Saint Loco oh iya gue keluar deh dari Saint Loco berarti gara-gara Abang Tius oh sampe ada tato nya Saint Loco tuh iya ini gue buat nih say goodbye wih mantep ya kalo udah goodbye gak bakal balik lagi men kalo say goodbye tapi akhirnya lu disuruh keluar iya mas iya masih lagi iya masih lagi gua BU BU enggak karena kan Tis bro statusnya goodbye oh iya bro bener-bener kan gue tuh masih kalo kalo menurut anak-anak Saint Loco gue masih dibutuhkan jadi gue ditawarin lu mau gak balik lagi ya udah waktu itu Ben gue bubar real jangan dengan manajerin lu ajak Dion ha? udah goodbye gak bisa Dion udah nih nih kalo misalkan Bang Dion diajak lagi nih disuruh gimana? misalnya ditawarin gak karena gue udah punya pekerjaan utama sekarang udah yang proper jadi gue udah kayak ya kan anak juga makin gede butuh biaya hidup musik kan kadang-kadang kagak jadi gue mendingan yang pasti-pasti ajalah kalau gue mahal gue mau mahal gue mau mahal bikin musik gak main gue receh-receh lagi agak-agak gue berapa aja gue sikat sih gak mainnya ambe receh aja dijadiin rokok lu ambe receh ini dijadiin rokok tuh dia gak main nih receh-receh 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 gue kumpulin buat di rokok tiga batang tiga batang tiga batang oh ya tapi ada cerita lucu yoh jadi kita lagi BU banget BU BU di Skate Dialog ini dulu nih yang kemarin awal-awal apa gimana? awal-awal itu awal-awal Skate Dialog muncul lah ya kan mau beli pulsa susah sementara kita andalnya dari streaming bingung lah pokoknya eh adalah satu legend dari Bandung ya eh belum ya eh ini dari giveaway dulu dari giveaway dari giveaway nih maaf ya yang udah dapet ya jadi kan ongkos kirim tanggung pemenang semuanya kan dan gue pintain transfer kemana transfer kemana waktu itu kondisinya belum bisa sih kan kita ngirimnya pake GNT GNT tuh waktu itu belum bisa ngirim ke luar pulau yang COD jadi cuma sebatas pulau jawa gara-gara covid sebenernya bisa jadi pengiriman giveaway di luar di luar pulau jawa itu semua dikena harus bayar tunai harus bayar di tempat sehingga cerita ada ngirim kemana gitu kita main bilang doang gocap gue bilang gitu gocap bang 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 gocap ternyata gocap gue pede aja padahal gue gak nanya berapa soalnya sempet ada kejadian juga maksudnya ternyata gocap tuh kelebihan bayar 35 dapet lah ini lagi bener gak punya duit nih sisa 15 ribu kan wih dapet duit pertama nih dari kembalian ini ongkir gue inget banget tuh 10 ribu itu 10 ribunya dua beli susu kacang kan goceng-goceng gocengnya itu dibeliin gorengan dan lu makan di jalan udah nah setelah perjalanan pulang dari tukang gorengan ke studio kita cerita nih lu jangan pernah lupa nih gorengan yang pertama yang hidupin kita wah abis itu lanjut lang gue pikir gue support tukang gorengan kan gorengannya kan gorengannya lah oh iya betul dua yang punya maner tukang gorengan udah gitu lanjut lah abis itu tiba-tiba Mr. Dems ngirim juga enggak jangan buat dia dulu yang paling abis itu pertama ini anak-anak priuk anak-anak priuk malah yang ngasih kayak nih support nih terus ada si Jawa Jawa ngasih duit ngirimin pizza ya kan sama kotak roko rahasia DNF DNF juga ngasih ada clothing dari utara Jakarta lah udah ngasih banyak lah kalo gak salah satu M sampai sekarang belum habis ini saya jajan-jajanin temen saya setelah itu Bang Dian belum masuk? belum 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 masih panas masih belum akur ini ini kembar nih ini mukanya ke gue jangan ke dia ada masalah apaan ini masalahnya serius serius jangan jadi gue meniat baik ya balik lagi sama gue Agoy jadi Dian tuh emang sebelumnya kontak lah akhirnya gue Dian kontak terus gue curhat juga sama Dian Dian juga ngasih-ngasih bukan gue berdua gue berdua oh bukan temen bukan gue ikut sama bukan itu gara-gara dia pengen minta upil gue gue gak kasih upil jangan lo ti upil buat anak gue ya lo beli banget tuh soal upil katanya gitu kagak 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 aku ada nyokap gue sih Mami Mami sorry maaf agender review youtube jadi gue curhat lah gue banyak curhat sama Dian juga gue curhat sama Tius juga apa yang udah gue ini gak ini serius apa yang gue curhatin di Dian gue curhatin ke Tius terus kadang Tius juga curhat ke gue gue curhatin ke Dian kenapa kenapa gak kita kayak dulu lagi kan kita emang dulu jaman di kelapa gading tuh emang kita sering balik barang naik pickup bertiga makan dulu cari bencong cari bencong cuman buat ngegodain ngegodain doang cuman ngecengin terus habis itu yaudah pas dia mau buka kita lari itu kerjaan kita banget jaman dulu muter-muter kita akhirnya yaudahlah dia aja lah ini gimana yang lu mau gak oh yaudah akhirnya berangkat lah dari situ Dian mulai main mulai masuk gue liatin kerjaannya Dian juga udah oke cepat lah gitu jadi ada beberapa ide yang dicetusin sama Dian juga beberapa konten-konten kita dari skets-skets dialog ada beberapa konten kayak memori terus gerbok sketshop tadi namanya gerbok sketshop ya akhirnya jadinya 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 di dialog inside sketshop jadi apapun yang yang di kontenkan dengan skets dialog kita selalu berbawa dialog karena kita pengen tahu sejarahnya nih orang tokonya kayak apa ya iya dan karena menurut kita melalui dialog itu akan akan jadi jelas tuh hasil skets tuh kayak apa di di Indo, di Jakarta, di Bandung, di mana-mana di Indonesia lah dari ya movementnya dari kayak sketspark kecil terus ada asosiasi dulu tuh kayak gimana pertandingan kayak apa gitu kayak gitu lah melalui dialognya itulah gue rasa cukup mewakili perjalanan sejarah skets lah gitu makanya kita bikin skets dialog kita bikin skets dialog tapi ya ngomong apa adanya aja makanya ngomong sebenernya segmen awalnya skets dialog itu adalah kan 90's 70's sama 80's ya kan terus kalo gue bilang ke belakang terlalu lebar banget gitu gue cuman kayak ngambil sisi sisi yang penting-pentingnya aja lah siapa sih pertama kalinya yang bawa ke Jakarta awalnya kayak emang gue gak bilang Jakarta sebagai pencetus pertama gitu tapi dalam artian pada saat itu emang si Jakarta ini menjadi kiblat kiblatnya si skets gitu mungkin ada Bandung mungkin ada Bali yang ketiga atau ada Jakarta Surabaya ya ada Surabaya juga cuman yang terlalu fokus itu semua adanya di Jakarta bahkan anak-anak asosiasi aja di Jakarta iya asosiasi aja awalnya emang di Jakarta baru dia join ke Bandung skets park kede skets park kede itu pertama kali Mas Didi yang bikin di Senayan jadi kita sebenernya kayak pengen ngasih tau anak-anak sekarang ya bahwa skets itu tuh ada pendahulunya gitu ada yang bawa gitu loh ada yang ada yang gedein ya dulu style-nya begini temen kita akhirnya sepakat ya 70, 80, 90 udahlah gak usah terlalu digembar-gemborin tapi kita emang udah pernah bahas aja di awal-awal biar orang-orang tau gitu wah ternyata sih ini ini maksudnya dialog tuh lebih yang biar anak-anak yang sekarang tuh tau dulu tuh sejarahnya skets di Indonesia tuh seperti apa ya ya lebih kalau lebih simpelnya maksud gue kalau menurut gue ya kalau anak sekarang bilang wah anjing gue udah bisa tri-flip ya anjing tahun 90 juga ada yang bisa tri-flip gitu maksudnya dan itu udah biasa aja gitu misalnya dan memang maksudnya harus di akuin bahwa beda generasi tuh beda gaya main beda tongkrongan juga iya beda tongkrongan tuh beda beda banget gaya berpakaian iya model sepatu beda bercandaan bercandaan terus kekompakannya juga beda iya kan bedalah jaman dulu tuh jauh lebih solid gitu gak ada waktu itu kalau lagi hype misalnya di Pulau Mas yaudah orang-orang pada mainnya di Pulau Mas gitu di Senayan orang-orang mainnya di Senayan gitu gak gak yang gak jadi bikin-bikin geng gitu kalau Jakarta kan ada geng duku atas terus udah gitu tiba-tiba ada geng seberangnya lagi tuh iya gengnya taspen ya kan tiba-tiba ada gengnya sebelah sini lagi gengnya sebelah sana jadi menurut gue ya biar informatif aja mereka biar tau bahwa skate tuh sebenernya gak cuman kayak gitu semua orang bisa main gitu gak gitu kita merangkul lah kita merangkul mereka biar sama-sama biar kayak biar kompak aja biar komunitasnya kayak dulu lagi gitu ya betul kalau dibilang mau kayak dulu lagi sih kayaknya gak bakal dapet ya double five nya tuh gak bakal dapet sekarang dibilang mau kayak dulu lagi udah gak bisa petua-petuanya juga udah sibuk masing-masing udah gak mengurusin kayak asosiasi lagi harusnya yang bergerak itu angkatan-angkatan sekarang jangan ya bukan jangan mau ya menurut gue kayak lu pikirin baik-baik lah kalau emang lu harus menuju ke arah ke pemerintahan lu tau seselnya kayak gimana lu tau sakit hatinya kayak gimana jadi emang bener-bener lu pikirin matang-matang ngerti gak lu maksud gue ya kayak gimana ya kayak anak sekarang sebenernya harus lebih mikirin gimana skateboard ini bisa lebih internasional dari yang pernah ada lewat mereka dengan skill mereka mungkin dengan cara berfikirnya mereka juga dengan koneksi yang ada dengan teknologi yang ada harusnya menurut gue tuh harusnya malah makin meruncing ke satu titik wah lewat di generasi sekarang tuh akhirnya bisa memunculkan ya the next sangguh yang bisa berlaga di luar negeri gitu loh maksudnya harusnya gitu kalau bicara yang kalau ngomongin solid kayak dulu sih enggak karena udah beda banget kalau yang sekarang itu justru mikir eh gimana nih caranya kita misalnya berlima kita nih oh gue deh ini deh cariin koneksi gue yang ini jadi solidnya lebih kesitu bener-bener gue setuju sih mungkin mungkin ini deh apa namanya biar lebih tau deh Bang Polski sama Bang Tius dulu skitnya dimana awal-awal di Jakarta jadi misalnya grow up jadi skitnya kalau gue grow up di utara gue grow up pertama kali kelapa gading iya Tion, Tius itu dia main judul dia main judul Bang Dion dimana? sama kelapa gading sama kelapa gading Tion, Tius, Indra Kubon, Mario Palandeng itu satu geng soalnya dia bilang kalau mau disangkut Pak Utin sama sekarang ya satu geng itu dulu gue di utara Alvin Aldado Alvin Aldado Alvin Aldado kita kemarin ketemu Andenya oh yang mana? Adam Dado ya emang Adam gue Alvin Aldado satu ini Alvin Aldado satu warga satu warga satu warga welcome sama mereka emang orangnya ini dua nih sombong bener gading dulu yang mal 3 gading kan gue gak terlalu ini iya tapi sempet ketemu sebelum Pulau Mas sempet ketemu di gading di gading di bongkar lu bolet mau gue usikat dulu bolet dulu emang emang tenggil pengen gue gulung gila cuman akhirnya sama-sama tenggil iya sama-sama tenggil karena gak ada sosial media kali ya jadi kayak ketemu lah sebenernya iya siapa lo iya kayak kalo jaman dulu tuh anjing lu siapa tapi kan kalo jaman dulu tak kenal maka tak sayang tak sayang kalo sekarang kan lu bisa saing kira-kira belum ketemu aja lu bisa kelut dong berdua sayang kalo saing kelut dong isep nih isep gitu bedalah jaman dulu tuh wah gila susah banget gitu liat referensi main skate juga kalo gak punya VHS Betamax ya kita belum apalagi kita belum ngerasain nonton pake VCD dulu masih VHS semua dan player-nya gitu player-nya dan maksudnya dulu itu maksudnya ya bukan orang kaya lah maksudnya ya orang ada orang ada yang bisa kayak punya koneksi tantenya lah dari luar negeri bawain kokai kokai kalo gue kalo gue juga maksudnya pertama kali dibeliin papan proper juga gara-gara nyokap ke Amrik gitu wah nitip ya skateboard nitip skateboard gitu keliatan nyokap balik-balik bawain itu papan Santa Cruz track udah independen udah jaman itu ya udah jadi nyatu kayak eh sebelum main lu nonton dulu kalo sekarang kan lo mau main nonton youtube aja dulu liat dia sendiri sendiri so on the spot ya iya on the spot wah gue pengen ngulik ini kalo dulu mana bisa lu mesti ngeliatin si ini main si itu main gak ada yang bisa dibawa gitu ya pokoknya ngeliatin yang udah bisa duluan gitu itu contoh contekan kita tuh kayak gue ngeliatin Alvin gue ngeliatin Tius gue ngeliatin Dollar ngeliatin Bima apalagi gue seneng banget kita ngeliatin Rico Promono wah itu udah best banget maksudnya referensi yang terdekat lah yang tergampang maksudnya bisa ngeliatin mereka mereka dulu apa lu? mereka dulu mereka dulu gue bareng sih gue bareng gue bareng bareng Bima gue dia bareng Senayan bareng Senayan dia bareng Senayan cuman sempet vakum di jamannya kita kuliah ya gue kuliah masuk Institut Katro Jakarta kuliah sih sebenernya gue masih main tuh kuliah cuman gue pas gue tuh vakum mansket gara-gara ngeband tapi gue bersyukur kalo gue gak gara-gara gue main skate gue gak akan jadi musisi yang hari ini justru karena karena skateboard itu maksudnya yang bikin gue akhirnya iya gue ngeband aja deh nih gitu orang gue bisa nge-DJ itu gara-gara Bima Bima Girindra jadi kalo misalkan dibilang skateboard itu kerusak hidup lu ya? iya kalo gue bilang ya karena gue tau gimana cara pembawaan gue di skate jadinya gue punya solusinya punya solusinya jadi kayak gue punya banyak koneksi mungkin orang-orang bilang apa sih skateboard ya kan cuman permainin gitu doang dulu mana pernah ada skateboard dapet duit kagak ada gitu jeng sponsorin doang oh ya ya sorry sorry lagi interview mas nanti kita lanjut ke spot sambil kita nanya skate dialog ya kan santai-santai aja karena disini PSBB 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 nya masih ketat PSBB ya PSBB persatuan skateboarding Bali iya 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 megini berapa kali dari tadi bilang sekali dari tadi dari tadi ya pak dari tempat lain posisi lain silahkan terakhir pak sesuai balik iya pak sekali triga juta landing satu, satu landing juta pak iiii apa-apa pak iya pak pak selamat menikmati